Balik lagi di channel Doyan Filih Nah saat ini Doyan Filih lagi ada di Jalan Tujungan Ini Jalan Tujungan temanya kayak Maliu Burugas Mari kita review ya di sini ya di Jalan Tujungan Yuk Kita sekarang mau jalan-jalan ke Jalan Tujungan guys ya Ini kita di depan Plaza Tujungan Kita mau jalan-jalan ke sana Yuk Kita sekarang ada di depan Hotel Majapahit deh Hotel Majapahit Semuanya berantana ya Oh iya Kita mau nyoba jalan-jalan sebelah kiri sana Kelihatannya bagus Sebelah kiri Ini juga banyak Orang putu-putu jasa putu guys Di Jalan Tujungan Romansa kayak Lapin tenang Ini jadi Banyak orang jalan disini guys Habis ya Jadi disini Malam minggu Jadi disini Ini nyebrangnya lewat Zebra Cross Kebali nanti otomatis Mobilnya berhenti Nah disini tuh banyak Start-start Putu-put gitu ya Itu disitu ada DIY guys Nah Disini ada Booker-booker gitu ya Coba kita ke kanan dulu Nah disini juga banyak Tempat duduk-duduk gitu ya Nah disini kita stun-stun jualan Jadi Suasananya romantis guys sekarang guys Alah-alah Jogja gitu ya Suasana malam di kota Surabaya guys Ini guys Jalan hujungan Yuk lanjut Kita jalan-jalan malam Nah guys Jadi suasana di tujuan Romansa ini Atau jalan tujuan ini Semakin malam itu Semakin Tambah Rami guys Jadi itu disini Banyak orang yang Bukan hanya sekedar ingin Foto-foto guys ya Jadi Banyak juga yang Jalan-jalan sambil menikmati Keindahan Kota Surabaya guys Nah jadi Suasana itu memang Romantis Cocok guys Kalau untuk malam Pacaran disini Itu cocok banget Dan kalian yang punya pasangan Atau Yang punya pacar Atau yang sudah Punya suami Atau istri Cocok nih Kalau kalian Bisa Berduaan romantis Di Jalan tunjungan ini Oreyo Namanya aja Tunjungan romansa Jadi Suasananya pasti romantis Duh guys Disini kayaknya Besok mau Warna Cara Gak tau ya Nah ini kita Mau melanjutkan Perjalanan ya Guys ya Sampai ke ujung Di Siola sana Guys ya Kita Mau lihat Ada apa aja sih Sedih sepanjang jalan Tunjungan ini Oreyo Jadi Disini tuh Memang banyak Orang jual makanan Guys ya Di sepulgiri Maupun di sepulgiri Makanan jalan itu Semuanya Jualan Makanan Makanan Guys Dan tempatnya itu Unik-unik Dan instagramable Guys ya Tapi cafe disini Itu ya Jadi Coworan lah Pokoknya Ini Estetik Gitu ya Disini tuh Guys Dan Bisa juga Sambil menikmati Duduk-duduk Di area Outdoor Aku di depan Ini guys Jadi sambil Di sebelah kanan Ada hotel Platinum Tel Platinum Kita lanjut Jalan lagi Nah guys Nah guys Kita udah Sampai Di paling Ujung Sendiri Di jalan Tunjungan Yaitu Di gedung Siola Guys Wah Wah Tulisan Di bawah Gedung Itu ada tulisan Tunjungan Guys Nah ini Kita sudah Sampai Di ujung Kita Sekarang Lapar Guys Ini mau Beli Dijakan Dulu Nah ini Akhirnya Aku memutuskan Buat Beli Ini guys Dim sum Soalnya Lu Wap Temenan Kemang 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 Nah ini Aku Mau Beli Dim sum Sebentar Untuk Mengisi Kekosongan Perut Soalnya Kemang Kerucuk Kucuk Wap Tuluh Gumbang Melaku Tukuk Pucuk Nah ini Mau Beli Bacan Sebentar Beli Dim sum Harganya Cuma Rp5.000 Murah Nah Ini Kita Mau Melanjutkan Perjalanan Balik Ke Hotel Ini Guys Tadi Sudah Kenyang Makan Jajan Kita Melanjutkan Balik Ke Hotel Nah Ini Jadi Semakin Malam Semakin Rame Surabaya Tidur Kotanya Disini Banyak Orang Foto Foto Disitu Adalah Spot Foto Bagus Tulis Tulis Pelasa Tunjungan Di Sebelah Kanan Ini Kita Sebelah Kanan Ini Spot Foto Disitu Guys Ada Ornamen Ornamen Misat Itu Keren Jalan Tunjungan Surabaya Guys Sebelah Salah Hotel Pelagi Memahami Kes Sabtu Malam Minggu Ini Kes Nah Lihat Nah Disini Kes Selain Banyak Orang Jualan Makanan Banyak Juga Orang Orang Yang Musik Kes Di Sepanjang Jalan Tunjungan Ini Kes Jadi Sambil Menikmati Jajanan Atau Makanan Dari Cafe Atau Dari Resto Resto Yang Kita Beli Disini Bisa Juga Sambil Menikmati Musik Musik Ini Ya Musik Musik Yang Dilantunkan Oleh Arek Arek Surabaya Guys Jadi Semakin Menambah Karomantisan Jalan Tunjungan Surabaya Kira Nah Ini Kita Lanjut Terus Melanjutkan Perjalanan Guys Soalnya Lumayan Akan Jauh Ya Tadi Kita Nginepnya Di Hotel Swiss Belit Yang Paling Ujung Itu Guys Mungkin Jaraknya Ada Sekitar 15 Menit Siang Rafa Ya Guys Jangan Masa Karena Kita Nyebrang Kesitu Kesio Ada Apa Disitu Kes Terus Kesini Kita Nyebrang Gitu Kes Jadi Situ Tak Makanan Ket Surabaya Hai dari dikata jalanan sentral uriner oh iya dan kita lanjut jalan lagi guys, jalan tujuan suami ini Pol Sabtu ini guys, beruami sekali banyak orang bermusik ya jadi kalau teman-teman rindu suasana Jogja guys Jogja sekarang sudah sepi ya Malioburunya ya, ini kita boleh coba lah yang di Surabaya soalnya disini pedagang-pedagang masih bisa jualan di pinggir-pinggir mas, tapi jualannya banyak makanannya ya nah ini guys kita sudah sampai di tengah-tengah guys yuk di tengah-tengah jalan tujuan naik ada badut, oh ini uang guys ternyata orang ya, cosplay tadi badut di atas peca, unik yuk guys yuk nah ini kita masih terus melanjutkan perjalanan guys, jadi hitung-hitung olahraga malam yuk ya olahraga malam, tapi gak apa-apalah sempatan dengan keindahan kota Surabaya ya, terutama di jalan dan tunjungan ini Rek, nah ini kita lanjut purus terus seperti di lagu-lagu ngundu yuk ya Rek ayu Rek melaku-melaku yang tunjungan, cocok ini lagu ini untuk kondisi saat ini yuk guys yuk ini kita balik lagi ya guys ya teman-teman ini rotang juga menerus ini disini juga ada makanan-makanan gitu ya street food teman-teman ini tarikh penguruh makanan nah guys ini kita sudah balik lagi ke pengaget yo ke tempat dimana di pojok situ itu ada ada banyak restu koyo enak-enak di pojok gunung tadi mau mati ke situ tapi masih kenyang ya nah ini balik-balik us luwe rewe mahani Mari jajan tim sami gelu yang mana ini kita mutusin buat nyebrang ke situ reyo kita lihat disitu tuh dodolan opo akhirnya di gunung biar nanti waktu balik ke hotel itu is kondisi kenyang tinggal tidur aja guys yo nah ini langsung kita cek on opo ayu nih gunung kita mau nyoba ke warung Pakmu jalan tunjukan guys jadi sini ada ikiwai ya ketemu ikiwai lagi guys nah ini kita mau nyoba ke warung Pakmu di bawahnya Street Bobak oh ternyata jualan bakso ini guys warung Pakmu nah ini ya penuh-penuhnya guys warungmu jalan eneka bakso Pakco coba yang sini ini ada gindak nih penuh ya nah ini akhirnya aku memutuskan untuk pesan bakso bakso ini pakmu caranya enak nah ini anakku sampai doyan ini temenan ini tak coba dewekku ya enak rasanya terlalu sampai ruang ini jadi ini kita nyoba buat ini ya mengincip bakso ini pakmu tuh loh nih anakku tua ya nih ketonesa mangkok kurang ilu sampe puri dulu yuk kurang yuk kejar ini hahaha nah oke guys nah oke guys eh cukup sekian jalan-jalan kita jangan lupa untuk mantap terus channel kita di YouTube doyaniling jangan lupa untuk like share subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk update jalan-jalan terus kita ya see you guys bye guys bye 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 bye